Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Nurnadiza Dengan nomor Induk Mahasiswa 1815 04 2005 Dari kelas pendidikan geografi B Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Dengan judul yang akan saya jelaskan adalah Kerjasama Ekonomi Multilateral Negara Maju Multilateral merupakan sebuah hubungan internasional Yang melakukan kerjasama antara beberapa negara Kerjasama Ekonomi Multilateral adalah Kerjasama Ekonomi Antara Dua Negara atau Lebih Yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan pertentu Kerjasama Ekonomi Internasional adalah Hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya Dalam bidang ekonomi melalui kesepatatan-kesepatatan tertentu Dengan memegang kesehatan terhadiran dan saling menimbulkan Lebih jelas kerjasama Ekonomi Internasional Mencangkup hal-hal sebebari berikutnya Yang pertama, perdagangan internasional Yang kedua, pertukaran serana atau faktor-faktor produksi Dan yang ketiga, hubungan utang-biutang Dampak positif kerjasama Ekonomi Multilateral Satu, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri Dua, masuknya modal asing ke luar negeri Tiga, terjadinya alih teknologi Empat, mempercepat pertumbuhan ekonomi Lima, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Enam, memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia Faktor-faktor penyebab kerjasama Ekonomi Internasional Yang pertama, perbedaan sumber daya alam Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah Dan yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi Bantu-bantu kerjasama internasional Yang pertama, bilateral Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara Misalnya, kerjasama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura Atau Amerika dengan Arab Saudi Kerjasama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada Serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan negara mitra Multilateral Organisasi multilateral yaitu Organisasi yang menghukum tiga negara atau lebih Berdasarkan pertimbangan tertentu Dimana negara yang bekerjasama saling membantu Seperti ASEAN Regional Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara-negara Sebilaya atau sebuasan Internasional Kerjasama internasional merupakan Bantu kerjasama yang mencangkup banyak negara Dan bernama di bawah satu bendera PBB Kerjasama ini bertujuan saling membantu di bidang ekonomi Untuk meningkatkan kesejahteraan bersama Misalnya IMF, BTO, dan lain-lain Tujuan perdagangan internasional Tujuan kerjasama ekonomi internasional yang pertama Untuk membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan Kelaparan, dan kebodohan Salah satu caranya Yaitu dengan pemberian bantuan pendidikan Untuk membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan ekonomi Untuk itu negara-negara berkembang diberi bantuan modal Kehidupan dan manajemen Memanjukan perdagangan Yaitu dengan membantuk badan-badan kerjasama ekonomi regional Maupun multilateral Memelihara ketertiban dan perdamaian dunia Memperarat tali persahabatan antarbangsa di dunia Terima kasih telah menonton!